Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Anda menyaksikan info terkini bersama saya, Aisy Gunadi. Saudara Desa Panjaya, Kecamatan Muara Kaman ditunjuk sebagai lokasi sasaran pengerjaan TMMD ke-114 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejumlah pembangunan fisik dan non-fisik akan dilakukan dalam hal pembangunan kawasan pertanian. Sejumlah agenda kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik dilakukan di Desa Panjaya, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara setelah ditunjuk dan ditetapkan sebagai lokasi sasaran pengerjaan program TNI Menunggal Membangun Desa TMMD ke-114 tahun 2022. Komandan Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Letnan Kolonel Infanteri Jeffrey Satria menyebut fokus kegiatan pada TMMD ini adalah pembangunan di sektor pertanian, mulai dari pembangunan akses jalan, perbaikan titik jembatan, pembangunan irigasi, dan juga pembukaan lahan pertanian. Sasaran TMMD memang sudah dinantikan oleh masyarakat setempat, sebab dengan adanya sejumlah pembangunan ini, diakini dapat memperlancar akses dan aktivitas pertanian masyarakat yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-114 tahun 2022 di Desa Pancajaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, rencananya akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari tanggal 26 Juli 2022 hingga 28 Agustus 2022. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Pelaksana Tugas Bupati PPU, Hamdam, menyambut langsung kunjungan Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur ke tempat kerjanya. Kunjungan ini terkait permohonan TVRI Kaltim agar bisa kembali memanfaatkan aset Pemka PPU berupa lahan yang diatasnya berdiri stasiun transmisi siaran. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui pelaksana tugas Bupati, Hamdam, akhirnya merespon positif permohonan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Timur untuk kembali memanfaatkan lahan di kawasan Gunung Intan, Babulu. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung Kepala Stasiun TVRI Kaltim Arief Suryansyah di ruang kerja PLT Bupati PPU guna membahas keberadaan aset lahan milik Pemka PPU yang sejauh ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan publik yakni dengan mendirikan stasiun transmisi siaran TVRI. Hamdam menyebut komunikasi ini sudah lama diharapkan bisa terlaksana mengingat kemitraan antara TVRI dan Pemka PPU sudah terjalin sejak lama. Sehingga pihaknya dalam waktu dekat akan langsung menindaklanjuti permohonan tersebut dengan segera mengurus kembali perpanjangan status pinjam pakai aset Pemka PPU ke TVRI. Lebih lanjut, Hamdam berharap TVRI Kaltim bersama Pemka PPU bisa terus menjalin kerjasama yang baik dengan terus memberikan dukungan dalam mengangkat seluruh potensi tanah benua otaka melalui berbagai program yang disiarkan. Sehingga dalam menyambut ibu kota negara baru Nusantara wilayah ini makin dikenal dan bisa terus menghadirkan investasi ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Syahrudin dari Penanjam Pasir Utara melaporkan. Saudara demikian info terkini. Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadim, wakilirkan yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.